Memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, pemerintah kota Palembang menggelar upacara bersama jajaran SKPD dan pegawai di Stadion Kamboja. Harno Joyo Wali Kota Palembang mengungkapkan, perjuangan para pahlawan yang telah gugur harus dilanjutkan dengan cara turut berpartisipasi dalam hal pembangunan dan melakukan hal positif yang dapat mengajak banyak orang untuk berpartisipasi. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melaksanakan gotong royong setiap minggunya. Masya Allah. Ketika punya harapan kita harus sebut timus, kita ada timus-timus dalam hal pembangunan. Nah inilah, semangat-semangat seperti itu lah yang dipesankan kepada pahlawan, kepada kita, yang Masya Allah akan kita aplikasikan, akan kita aplikasikan, utamanya kota Palembang dalam mewujudkan Palembang emas, ini seolah-olah kita akan bentuk dengan apa yang telah kita bangun selama ini. Kita tetap bersenergi, tetap bersatu dengan landasan gotong royong yang kita bangun. Insya Allah, Palembang tidak akan menyiah-niahkan cita-cita para pahlawan. Dan hari ini juga kita memberikan kepada para camat, Para camat yang berhasil, dinilai oleh termasuk kawan-kawan dari media juga, kita independen, ini baik secara miserasi ke pemimpinan maupun kebersihan. Nah ini juga bagi yang berhasil, jangan berhormat, tapi terus, ya, kita kerja. Usai melaksanakan upacara, Harno Joyo memberikan penghargaan untuk camat terbaik dan bantuan sosial bagi 30 korban yang rumahnya terbakar. Tim Liputan, Sriwijai TV Terima kasih.